Jalannya babak pertama antara Persitara melawan PSM Makassar Dan ini adalah suasana terakhir dari Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan Ini adalah Prince Kabir Bello, Benson dan juga Jom Takur tadi Dan Jello, bukan Jennifer Lopez tentunya Jello, Julio Lopez Ini adalah line up Persitara di bawah pelatih Dick Butelar Ya kita lihat disini beberapa pemain baru pun diperbainkan Kita lihat bagaimana disini Ngora pun pertama sekali dimainkan Dan Manaken begitu juga Bello disuntikkan depan Kita lihat saat satu posisi yang menarik Ramadri Fai disudukan dimainkan di sebelah kanan Dan ini adalah line up PSM Makassar Under the coach Hanafing Dan seperti biasa mereka akan menggunakan Samsul Herudin sebagai poros permainan Di tengah didampingi dengan Ali Qadhafi Dan kita akan menunggu apakah duet Julio Lopez dengan Alfredo Figo Akan menjadi duet yang mematikan dalam pertandingan kali ini Dan beberapa saat lagi tampaknya wasit oleh Hadi Akan memulai jalannya 45 menit yang pertama Ini dia Persitara melawan PSM Makassar dari Stadion Lebak Bulus Jakarta Selatan Pola langsung berhasil dicuri Kita lihat memasuki darah pertahanan PSM Makassar Berusaha melewati Jayusman Masih terus Mustafa Haji Lepaskan umpan ke tengah dan Oh Goal Luar biasa Luar biasa Belo mampu menghasilkan gol tercepat dalam sejarah Liga Jarum Indonesia Hanya 21 detik Ya kita lihat disini satu kerja yang sangat baik dari seorang Mustafa Haji Yang juga baru dibuat dari Persikota Tangerang Kita lihat dengan gerakan yang mampu mengecoh Dan kita lihat satu crossing asis yang sangat bagus Bolong mantul dan timing from behind lakukan oleh Kabir Belu Sangat bagus dan tidak seperti pada saat melawan Persib Banyak bola yang diselamatkan oleh Samsidar Dan ini kita lihat game limit awal Konsentrasi yang masih kurang Akhirnya bola-bola gawang dari PSM Makassar Sebuah gol yang dibuat oleh Kabir Belu ini sangat mengagumkan Ini sentuhan pertama yang terjadi Ketika pertandingan Bolong memasuki detik ke 30 Dan ini menunjukkan bagaimana kelas Kabir Belu sebenarnya Dia mampu berlari di antara dua pemain PSM Dan kemudian menyetak gol dengan caranya Gol tercepat 21 detik Akhirnya tercipta pada pertandingan kali ini Melalui Prince Kabir Belu Di putaran pertama dia bermain untuk persitaran Sekarang dia harus menghadapi timnya Kembali peluang Julio Lopez Masih jauh di atas Mr. Gawang Roniti Prasdanto Sebuah usaha yang sangat baik yang mulai dari Oleh PSM ini bisa kita sebut sebagai peluang pertama Tapi jika kita melihat Apa yang sudah dilakukan PSM sejauh ini Seperti tadi Bung V bilang Pemain-pemain PSM sangat berbeda Tidak seperti ketika mereka menghadapi Persib Bandung Masih Samsul Kapten kesebelasan PSM Makassar Langganan tim nasional Langsung ke kotak penalti Yang dicuduhnya Irsyad Aras Maksudnya Lepaskan tendangan volley ke tiang jauh Ya sayang sekali Bukannya tanpa peluang sebenarnya PSM Makassar Sudah dua peluang syuting yang dilakukan Kita lihat crossing yang sangat baik dari seorang Samsul Erudin Kita lihat satu kesempatan Sebenarnya maksud yang sangat baik Melakukan tendangan lob Namun sayang First shooting yang lakukan oleh Irsyad Aras Masih meninggi di atas Mr. Gawang Roni Tri Presnanto Rahmat Rifai Kembali Menempaskan tendangan langsung Ya Mustafa Aji Kita lihat pemain yang juga baru dibeli Dan dia juga berperan di posisi yang baru Kita tahu bahwa Aji biasa bermain sebagai striker Atau second striker Dan saat ini diberikan kesempatan bermain di sayap kiri Kita lihat satu usaha melakukan syuting dari jarak jauh Dengan maksud yang sangat baik tentunya Namun sayang akurasinya masih juga meninggi Dengan bebas John Takpor Dan tampaknya saya Benson Masih tipis di sisi sebelah kanan Samsidar Ya saya fellow Benson Kita tahu pemain yang saat ini mempunyai tendangan yang sangat keras Dan kita lihat satu siapangan memang sangat keras Namun arahnya belum mengarah ke Gawang Pemain yang mempunyai cannonball yang sangat keras Semenjak dia bermain untuk Kubu Persitara tangan orang tentunya Yang juga baru direkrut di putaran yang kedua ini Pada Kubu Persitara untuk memperkuat tim Persitara Masuki kontak final TPSM Akasar Melepaskan numpan dan kita mentingkan Goal Kembali Prince Kabir Bello Bernambah golnya di Persitara menjadi 2-0 Iya kita lihat kontra attack yang sangat cepat Dengan satu sentuhan dua sentuhan Anak Persitara kembali mampu membuka peluang Kita lihat bagaimana John Takpor memberikan asis Yang sangat baik Dan bola tidak sulit sebenarnya Bola mendatar dan tidak ada satipun Pemain bertahan dari PSM yang memotong bola Dan kita lihat kembali begitu girangnya Manager dari Persitara, Arif Vanto Memeluk Kabir Bello yang kembali mencetak gol Kami peluang kedua kalinya Jadi jika kita melihat dua gol yang dicetak oleh Kabir Bello kali ini Yang kita lihat sekarang Adalah kemampuan dia untuk memposisikan dirinya Sehingga sangat mudahnya untuk diumpan Kita lihat bagaimana dia bisa muncul dari belakang Tanpa terkawal oleh semua pemain belakang PSM Untuk kedua kalinya Prince Kabir Bello Melalui kerjasama yang cukup baik dengan John Takpor Mampu melewati Irsyad Aras Dan menjebol gawang samsiter Untuk yang kedua kalinya pada babak pertama ini Membuat kedudukan sementara menjadi 2-0 Bagi Persitara Prince Kabir Bello Masih Prince Kabir Bello Ya kita lihat bagaimana aksi dari Kabir Bello Yang begitu gampang melewati pemain bertahan daripada PSM Kita lihat Ya Rahmat Latif begitu gampang Namun Sain sekali syuting masih mengarah dan begitu lemah Sehingga kembali dapat diselamatkan oleh Samsidar Dalam gerak lambat kita lihat aksi individu dari Prince Kabir Bello Kehilangan fokus dan sehingga didahului oleh Banaken Yang mampu mengambil bola Padahal posisi Banaken kita lihat ada di belakang pemain belakang PSM Masih Syamsul Lepaskan tendangan spekulasi dan jarak yang cukup jauh Syamsul Herudin masih lemah Ya sangat sulit kita lihat anak-anak dari Makassar untuk menembus pertahanan Dari Persitara Jakarta Utara Yang dikomandoi oleh Hebenji Rudolf Sehingga kita lihat Samsul mengambil keputusan dari jarak yang sangat jauh melakukan syuting Yang memang keras namun arahnya memang tidak mengarah ke gawang Sedikit kesulitan memang anak-anak dari PSM Makassar untuk menembus pertahanan Persitara Beberapa detik lagi Babak pertama akan segera berakhir Kedudukan sementara masih tetap 2-0 Bagi Persitara dan wasit oleh Hadi telah menyudahi 45 menit yang pertama Kedudukan sementara adalah 2-0 bagi Persitara Gol pertama tadi diciptakan oleh Prince Kabir Bello pada detik ke-21 Dan disusul oleh gol kedua pada menit ke-24 Dan beberapa saat lagi wasit oleh Hadi Akan segera memulai jalannya babak kedua Alfredo Figuero, mantan pemain Persitara Sejauh ini belum mampu menunjukkan tajinya di PSM Makassar 2-0 kedudukan sementara pada babak pertama tadi Membuat PSM harus berjuang lebih keras lagi Untuk di babak kedua Dan inilah 45 menit kedua Dari Stadion Lebakbulus, Jakarta Selatan Persitara melawan PSM Makassar Tendangan bebas bagi PSM Makassar Dihadapi oleh 2 pemain asing Yaitu Alfredo Figuero dan juga Julio Lopez Ronitri Prasnanto masih memberikan Tarahan kepada pemain-pemain belakangnya Julio Lopez Masih jauh dari sasaran Melenceng di sisi sebelah kanan gawang Ronitri Prasnanto Ya kita lihat Set play Susah mencetak gol Set piece seperti ini juga Susah mencetak gol Kita lihat memang Apa yang terjadi bagi kubu PSM Kita tidak mengerti kenapa Kita tahu juga sebenarnya Julio Lopez juga mempunyai tendangan yang sangat baik Masih marwansia Kembali ke Julio Lopez Susah melepaskan tendangan langsung Julio Lopez Sebuah keputusan yang tepat dari Julio Lopez Masih bisa ditepis oleh Ronitri Prasnanto Ya saya setuju sekali Satu keputusan Ya dia mencari ruang gerak untuk bebas Maka shooting Shooting sangat keras Dan ini adalah shooting pertama Shoot on goal yang lakukan oleh Julio Lopez Namun sayang kembali masih bisa dimentangkan Ronitri Ya John Takpor kerjasama dengan Rahmat Latif Oh Oh go Oh go Rahmat Poci Rifai Mampu menjemput gawang PSM untuk yang ketiga kalinya Kita lihat begitu pintarnya cerdiknya seorang John Takpor Dengan sentuhan-sentuhannya memberikan bola ke daerah Dan inilah satu kepintaran dia memberikan upan daerah Yang mengetahui bahwa Poci memiliki spring yang sangat baik Dan kita lihat spring Poci memenanginya Pada saat Latif tertinggal Dia tidak melihat apa-apa lagi Semoga shooting Ting sangat keras dan kita lihat kembali seorang Samsidara yang begitu gampang disurut sempit Bola masuk ya Padahal pada saat luar Persibandung Samsidara yang membuat sebuah para Boboto Hampir kecewa dengan tim Persibandung atas kepeweannya di daerah Pendek saja ke Julio Lopez Kembali Alfredo dan Lopez Masih bisa ditepis oleh Ronitri Prasnanto Satu kerjasama pertama antara dua striker yang dimiliki oleh PSM Kita lihat bagaimana Alfredo memberikan back pass kepada Lopez Namun kembali syutingnya masih bisa diblok oleh Ronitri Samsul Herodin lepaskan crossing ke kotak penalti yang ditujud oleh Julio Lopez Kembali Hamdi Hamza Masih Hamdi lepaskan tendangan langsung terlalu lemah Mudah saja bagi Ronitri Prasnanto Pemain bertahan yang beberapa kali ikut naik membantu pada menit-menit Beberapa menit belakangan ini Bung Membantu penyerangan ke depan Hamdi Hamza Pemain yang juga dikenal tanpa kompromi Bukan pelanggaran Kembali Julio Lopez Masih Lopez Masih jauh dari sasaran Tendangan keras yang dilepaskan di dalam kotak penalti oleh Jello Ya memang Dei Fortuna belum mengingapi seorang Jello Kita lihat syuting sangat keras Namun ya masih di samping gawang daripada Ronitri Memang off day kelihatannya Jello Betul Dan tampaknya wasit oleh Hadi Akhirnya harus menudahi pertandingan sore ini dengan keunggulan telat Bagi persitara 3-0 Atas PSM Makassar Dua gol diciptakan oleh pemain baru mereka yaitu Kabir Prince Bello Pada babak pertama Gol ketiga diciptakan oleh Rahmat Poci Rifai Pada menit ke-54 di babak kedua Pada menit ke-54 di babak kedua Pada menit ke-54 di babakда